Saudara dengan target mendapatkan tujuh kursi di DPRD, Partai Golkar Kuburaya menggelar konsolidasi pemenangan hingga ketika desa. Konsolidasi ini dilakukan untuk menggerakkan seluruh kader, relawan, dan tim pemenangan. Golkar Kuburaya mulai kembali memanaskan mesin partai. Kali ini, konsolidasi dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa, yang digelar di salah satu hotel di Kuburaya. Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman, bilang kekuatan partai hingga ketika desa terus digalakan. Sehingga, program yang menyasar desa bisa terus dilanjutkan, seperti program listrik masuk desa, yang nilai anggarannya untuk Kalbar kini sudah mencapai 1 triliun rupiah. Alhamdulillah, sampai hari ini, dari 458 desa sekalimantan barat yang belum sama sekali terali listrik, selama saya kurang lebih 4 tahun menjadi anggota DPR RI, kita sudah hampir kurang lebih sekitar 370-an desa yang sudah kita alokasikan anggarannya untuk dibangun. Dan itu rata-rata desa seluruh Kalimantan Barat di daerah pedalaman. 5 tahun yang lalu, kita hanya dapat anggaran 70 miliar. Yang itu hanya bisa membangun kurang lebih 10 desa. Selama 3 tahun terakhir, kita dapat kenaikan kurang lebih 350 miliar per tahun. Yang itu insya Allah bisa membangun kurang lebih 80 desa per tahun. Tahun ini, kita dapat anggaran kurang lebih 700 miliar, dan itu tertinggi di seluruh Indonesia. Dengan anggaran 700 miliar, kita bisa bangun kurang lebih sekitar 180 desa. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kubur Raya Andri bilang, dalam satu hari beberapa kecamatan mengelar konsolidasi pemenangan, mulai dari Sungai Raya, Rasaujaya, hingga Teluk Pakedai. Andri menargetkan, Golkar Kubur Raya bisa meraih 7 kursi di DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Hari ini, insya Allah, pukul 3 nanti, Golkar juga akan melakukan konsolidasi pimpinan kecamatan Rasaujaya dan pimpinan kecamatan Teluk Pakedai, di mana akan kita undang sekitar 300 pimpinan desa, pimpinan kecamatan, caleg-caleg, sekaligus simpatisan Partai Golkar untuk siapkan mesin partai politik di sana dan siapkan mental untuk bertarung habis-habisan, memenangkan Partai Golkar pada pesta akbar 14 Februari tahun depan. Insya Allah, di Kabupaten Kubur Raya ini, dari Dapil 1 sampai Dapil 7, kita berharap semuanya dapat satu-satu kursi dan insya Allah, Partai Golkar menargetkan 7 kursi pada pemilu legislatif mendatang. Usai mengelar konsolidasi di Sungai Raya, konsolidasi dilanjutkan di Kecamatan Rasaujaya untuk menguatkan mesin partai. Sehingga target Golkar bisa tercapai dan menang.